Intro Ini kan pertama kali sejak pada B ya kita mengadakan wisuda dengan tata buka langsung Nah, Alhamdulillah pada wisuda pertama setelah Covid ini bisa kita wisuda 1.658 wisudawan baik sejak D3, S1, S2, S3 Tantangan akan luar biasa makin merat karena di era digitalisasi ini banyak usaha, banyak perusahaan, banyak tempat kerja atas keinginan untuk melakukan efisiensi, efektivitas pekerjaan mungkin akan melakukan pengurangan-pengurangan kerja karena sebagian sudah bisa digantikan dengan kehadiran teknologi yang semakin lama semakin canggih Nah, oleh karena itu tidak bisa kita hanya mengandalkan gelar kesarjanaan, diploma untuk bertarung bersaing di dunia kerja Oleh karena itu, saya mendorong para wisudawan untuk tidak hanya cukup puas dengan ijazah yang dirahir ini dan gelar yang atau jenjang berikan yang diraih dan jangan sampai berhenti belajar Jadi, sambil bekerja terus-menerus belajar beradaptasi dengan dunia kerja yang semakin berkembang pesat sangat dinamis dan kadang-kadang kita terengah-engah mengejar ya mengejar kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Itu intinya Jadi, Alhamdulillah kita mendapat kepercayaan dari Kementerian Pendidikan, Keberdayaan dan Riset untuk membuka program studi komunikasi jenjang S2 Untuk ini banyak program studi jenjang S1, S2, S3 Tetapi, kali ini kita dapat tambahan jenjang Magister S2 untuk program studi komunikasi Ini saya rasa kepercayaan yang harus disambut dengan peningkatan layanan Untuk selalu terus-menerus menggembleng, mendorong, memotivasi tenaga pendidiknya untuk meraih apa jenjang pendidikan yang makin tinggi, kualifikasi yang masih S1 Dan Alhamdulillah tidak ada sekarang, semua S2 minimal Yang S2 kita dorong untuk S3 Yang sudah mendapatkan S3, kita dorong untuk meraih gelar guru besar Kita beri stimulan untuk itu Nah, keberadaan, kepercayaan untuk mengelola S2 komunikasi ini kan tidak lain karena kerja keras kawan-kawan Di samping itu, untuk program diploma, fokasi ya Fokasi manufaktur, kita mendapat penghargaan terbaik lah Atau baik sekali ya, istilah mereka baik sekali Dari lembaga pemeringkatan yang kredibel kan Bukan sekedar mendapatkan prestasi akademik saja Tetapi ini penghargaan orang luar, lembaga akreditasi yang bagus Lalu, Alhamdulillah ketika BRIN, BRIN punya program nasional untuk beasiswa Dua semester akhir, baik S1, S2, S3 Lalu tambahan selain SPP juga untuk riset Ada 19 mahasiswa untak yang lolos verifikasi Ini tentu membagakan Pada saat pertama BRIN punya program yang bagus ini Wahiswa untak dapat kesempatan 19 mahasiswanya untuk mendapatkan itu Kemudian, kita minggu lalu baru saja memberikan pembekalan Atau orientasi mahasiswa sebanyak 3.525 mahasiswa baru Kalau dibanding tahun lalu, mahasiswa yang kita terima ini naik 113% Kalau dibanding target kita, kita mencapai 85,6% Jadi cukup tinggi capai yang kita Nah, kita masih tetap wasmada, baik mahasiswa maupun dosen Karena kan burung sepuluhnya hilang Tapi dengan memakai standar protokol kesehatan yang baik Saya yakin pada saatnya kita sudah bisa bebas dari pandemi COVID-19 Sekali lagi, capaian yang tadi saya sebutkan Ini sebenarnya hasil kerja keras secara kolektif Sivitas Akademika Untang Sudapaya Sivitas Akademika Untang Sudapaya Terima kasih telah menonton!